Sejumlah warga berkumpul di halaman Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya pada Rabu kemarin. Mereka datang untuk mengurus surat pindah memilih atau formulir A5 dari berbagai daerah. Sejumlah warga mendatangi kantor KPU Kota Palangkaraya di Jalan Takasiang, Palangkaraya. Mereka sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, namun berada di luar TPS yang sesuai dengan KTP yang dimilikinya. Sehingga harus mengurus surat pindah memilih di KPU Kota Palangkaraya. Namun di hari terakhir masa perpanjangan layanan bagi pemilih yang ingin berpindah tempat pembungutan suara atau pindah memilih pada pemilu 2019 ini, masih ada warga yang belum mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan surat pindah memilih didominasi kalangan mahasiswa. Alasan kan saya kan sudah terdaftar di Selipi, Jakarta Barat. Karena masih ada tugas dari mahkamah di pengadilan negeri Palangkaraya, per tanggal 17 April masih ada di sini, ini gitu kan. Saya mau nyobras di Pati Uniatif di sini untuk mengurus apa, Bu? Ini mau ikut pemilu, pemilihan presiden ini. Oh, mau ikut pindah memilih, Bu? Iya. Udah tahu belum, Bu, untuk informasi pindah memilih yang diperpanjangan ini hanya untuk kategori-kategori tertentu, Bu? Terus saya boleh ikut pemilih di kuala kekuasa saja, dia bilang. Sakit apa sih, Bu? Kanker payudara. Kanker payudara, Bu, ya. Berarti, Bu, di sini kan tadi rencananya untuk pindah memilih. Iya. Cuman kategori-kategorinya, Ibu tidak masuk dalam kategori tersebut, Bu, ya? Iya, iya. Berarti, Ibu belum mengetahui, ya? Belum, belum. Empat kategori, pemilih yang dilayani, pindah memilih pasca putusan MK. Yang pertama adalah pemilih yang menjalankan tugas pada hari penyelidikan suara. Yang kedua, pemilih yang terdampak atau korban bencana alam. Yang ketiga, pemilih dalam kondisi di luar kemauan dan kemampuannya, yaitu pemilih yang mengalami sakit. Yang keempat, pemilih yang menjadi tahanan karena kasus tindak pidana. Pak, ini kan tadi ada seorang warga, Pak, yang mengusulkan pindah memilih, tapi dia kategorinya sakit, tapi bukan rawat inap. Kenapa tidak dilayani? Tidak rawat inap. Sepanjang itu ada surat keterangan yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa datang ke TPS pada tanggal 17 April. Atau ada bukti otentiknya, kita layani. Kalau pengakuan sendiri, pengakuan sementara dia masih berada di TPS asal, ya kita juga tidak memiliki bukti yang kuat untuk memberikan pelayanan itu. Berarti cuma kategori-kategori tersebut untuk pemidangmu? Empat kategori itu, pas keputusan MK, empat kategori itu.